PT Bumi Sukses Hindo BSI menjadi salah satu pemateri kuliah umum yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Banyuwangi-Poliwangi. Kuliah umum dengan tajuk pelatihan persiapan memasuki dunia kerja bagi calon lulusan ini berlangsung di Aula Direktorat Politeknik Negeri Banyuwangi yang diikuti ratusan mahasiswa Poliwangi. Saya termasuk yang lulus ini membayangkan bahwa, wah saya lulus dari Poliwangi, 3,5 tahun, bum laut, besok kerja. Kegiatan tersebut merupakan kesempatan yang baik bagi para mahasiswa untuk menimba pengalaman dari para pelaku usaha. PT BSI sebagai perusahaan dengan penanaman modal dalam negeri sangat mendukung kegiatan inspiratif itu. Hal itu disampaikan manajer CSR PT BSI, Basori Syaini, di sela-sela kegiatannya. Basori menambahkan, BSI juga ingin berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Banyuwangi, melalui program capacity building seperti kegiatan yang digelar Poliwangi. PT BSI juga berkomitmen untuk ikut serta dalam usaha perbaikan kualitas sumber daya manusia. Untuk mewujudkan komitmen itu, PT BSI bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Bentuk kerjasama yang dibangun didasarkan pada karakter lembaga masing-masing. Basori juga berharap peran serta PT BSI bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banyuwangi. Ketika kita interview dan sebagainya, cukup banyak lulusan perguruan tinggi. Yang dari sisi akademis mungkin dia menguasai, tapi begitu berhadapan dengan fakta dilapakannya, mereka belum siap. Nah ini yang ingin kita samakan. Sementara itu kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya bagi para mahasiswa yang tidak lama lagi menjelang masa kelulusan perkuliannya di Poliwangi. Seperti halnya Andi, ia sangat terbantu dengan adanya kuliah umum yang diberikan oleh PT BSI. Karena ia menjadi lebih memahami tentang tata cara membuat lamaran pekerjaan dan strategi saat mewawancara dengan perusahaan. Kesan saya mengikuti acara ini menambah wawasan saya untuk mendapatkan, mempermudah saya untuk melamar pekerjaan. Khususnya di bidang saya teknik sipil, kebetulan di sini pemateri dari PT BSI. Dan saya juga punya keinginan untuk bekerja di sana, yang di sana ada notabene dari diri saya mengetahui kriteria cara melamar, dan juga cara-cara untuk membuat CV dan lain sebagainya, mempersiapkan diri saya untuk ke dunia kerja nantinya. Selain itu, salah satu mahasiswi mengaku telah mendapat pencerahan terkait keberadaan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran oleh PT BSI. Tim Liputan JTV Banyuwangi